gue minum tiba-tiba aku nyesek, nyesek gak bisa nafas tapi untuk sekali lagi saya bicara, ini bukan buat sensasi, saya yang gak minta apa-apa terus tiba-tiba tuh kayak gue ngerasa dari kaki itu dingin dari kaki dingin, dari kaki itu dingin pelan-pelan dinginnya, gue ngerasa, menjalan gitu menjalan, gue melihat ada dua atau tiga sosok itu di depan gue, itu tinggi yang satu itu hitam, yang satu itu rada abu-abu yang cahaya itu cuma lulus, lulus jalan lulus doang cuman searah, segede gue doang tapi kan akhirnya gelap secara logika gue ngikutin cahaya itu itu perjalanan kayaknya gue tuh lama banget, gue gak nyampe-nyampe udah, pas gue bilang, saya haus, saya ingin minum dia pake jari, pake jari, pake jari, eh jari jadi ya itu masuk ke mulut gue nih, nih klak, mau gak mau gue manat nancep, bakal nanti, lembus, lembus, nungbus dikasih minum enaknya gimana bro rasanya itu yang namanya kayak lu minum nanah, ada suara bukan dari dia tapi suara gak tau siapa sampaikan kepada mereka ya, ini sungai apa tiba-tiba tuh gue kayak apa, dilihat sama dia dengan mata merah eh bukan matanya, matanya kayak marah gitu gutah, dia teriak dan ini realita dan sul tapi kenapa gue yang ditutup disini jadi dia tau rasain bagaimana pedihnya, sakitnya itu karena gue udah masih, ibaratnya, tapi gue udah sakit dan itu setengah jam kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah mati suri ya yang dialami saudara kita, saudara Andri yang mana itu baru-baru ini terjadi terhadap dirinya ya dan tentu kita penasaran apa yang menyebabkan saudara Andri ini mengalami mati suri dan begitu juga tentunya kita ingin tahu apa yang dirasakan apa yang dialami ketika mengalami yang namanya mati suri tersebut apakah ada bertemu sosok-sosok ataupun mendengar suara-suara dan apakah yang dilihat serta didengar tersebut bisa dia simpulkan seperti halnya para murtadin orang-orang ya yang sering kita dengar memberikan kesaksian mereka disini mengatakan sering berjumpa sosok sering mendengar suara namun begitu hebatnya mereka bisa menyimpulkan itu adalah Tuhan ya nah apakah yang membedakan kisah-kisah para murtadin orang-orang dengan apa yang akan diceritakan oleh saudara Andri kepada kita semuanya kita akan simak bersama nantinya ya dan sebelum saya putarkan videonya terlebih dulu saya mengucap terima kasih kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dan yang baru bergabung jangan lupa juga subscribe like serta share-nya dan kita dukung juga channel saudara Andri ya yaitu Mu'alaf Print Channel untuk terus memberikan inspirasi bagi saudara-saudara kita yang masih di dalam kekafiran mereka ya nah tanpa panjang muka rimah kita simak saja bagaimana kisah selengkapnya yang akan disampaikan oleh saudara seiman kita ini selamat menyaksikan karena itu ada pesan pesan yang yang masum atisur itu iya apa kalau boleh tahu pesannya ini ini terserah ya saya juga gue juga gak mau orang-orang mau percaya juga terserah terserah tapi ini cerita asli real mungkin jujur ada lu gak gua radain waktu minggu lalu ya ada dua minggu lah dua minggu lalu ya kita berapa dua minggu lalu gak live kan ada itu waktu itu kita ada jadi mungkin gua bisa cerita sedikit ya waktu itu bang Ande cepat kondisinya gua lagi kurang baik terus denger suaranya kondisinya kurang baik terus tiba-tiba denger suaranya apa jadi biar tanggung gak apa-apa berada gak apa-apa dikasih tau gak apa-apa jadi ada inilah buat ulah salah satu salah satu salah dua dua-duanya mereka udah ngakuin dua-duanya mereka mengakuin ya apa namanya anak buah bang Andri atau biasa yang boleh sebut teman gak sih boleh ganjar sama bang bajil dia buat ulah kayak dia minum mulai kembali minum lagi gak sempat sebelumnya kan masuk sini kan jadinya gak minum lagi kan terus pas akhirnya malam itu ketahuan sama bang Andri lagi minum lagi nah disitu bang Andri emosi emosi gak kontrol akhirnya jadilah sebab baku bukan baku hantem ya lebih tepatnya kasih pelajaran buat mereka nah dari bas menjak kejadian itu bang Andri langsung drop tuh yang saya inget ya bang Andri jaduh itu gak sadaran diri tuh gak sadarkan diri bener kan gitu ceritanya gitu karena gue gak tau gue gak tau gue gak tau doang kan gue yang lihat nah itu ada lama juga tuh gak sadarin diri gak sadarin diri bener ya gak sadarin diri lama juga sampai kita semua disini ada bayi ini juga panik juga terus juga anak-anak disini juga pada panik ini kenapa ini sampai dipegang ini apa jurnatinya ya kan kayak sebut berhenti gitu kan gue ngeri juga tuh pas pegang jantung pas juga udah ini gak ada nafas nah disitu namanya kan kita manggil tetangga tuh tetangga minta tolong minta dibawa minta dibawain ke apa namanya rumah sakit pas sampai di rumah sakit belum sampai rumah sakit ya justru waktu itu tapi disitu kondisi gue udah gak ada udah gak ada udah udah gak ada jadi namanya disitu yang ya gimana ya namanya lagi sama ada ngejantung kalau gimana jadi kalau dari kesaksian itu gue jangan jadiin kayak ditercantungan co gue minum obat kok darong namanya nah itu kan 500 miligram gue minum 3 apa 2 saking guanya tuh gue capek gue nih gitu loh gue minum tiba-tiba kok nyesek nyesek gak bisa nafas itu yang gue ingat udah gue gak ingat sama sekali katanya itu kejadian yang itu yang lu dismarah-marah mereka berdua itu kan iya itu makanya gue bilang nah itu karena udah gak ada apa segala macem nah katanya bidan berapa perawat apa-apa bukan mantri mantri bukan mantri sunan mantri iya mantri nah kita yang bilang dia yang nyatakan iya nyatanya gak ada ya kita namanya mantri kan asisten kan ya juga kita lebih tahu yang jelas ya itu kita ya lebih bingung lah kita mau apain ini terus dari situ pas lagi gitu ya ini gue langsung gue langsung nyalain mereka berdua nih langsung nyalain mereka berdua nih nah ini gara-gara ular lu nih dingin kayak gini nih nah apa maksud gue mau gak 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 kasihan nih orang udah udah pilih melewat begini gue bilang kayak gitu kan ada pas disitu udah pas gue gue nyatakan gak ada itu gimana nah itu gue gue karena pandingnya itu bang Andre jadi gue sempat apa menambahin deh itu bangun apa gue bangunnya gimana bangun ya sadar sadar iya lu langsung sadar tiba-tiba sadar soalnya suaranya suaranya gak suaranya masuk soalnya paling langsung gue tanya kenapa bang Andre gue bisa jadian gue tadi situan lu sempat ceritain boleh kasih sering ke temen-temen pas pas lu cerita ke gue yang tentang yang itu dan itu gue gak inget sama siapa-siapa ya iya gak inget yang mau inget ya yang yang ini doang yang ada-ada ini gue doang yang lain-lain kayak ini tuh gak inget terus yang segala macam tuh yang gak inget makanya gue gue erat juga kok bisa gak inget sampe kayak gitu nah gue mau ceritain boleh-boleh cuman lu juga desak gue supaya untuk buka ini secara macam karena ini person yang yang sebenernya memang saya gak tau ya gak tau kenapa tapi untuk sekali lagi saya bicara ini bukan buat sensasi saya yang gak minta apa-apa saya yang gak buat sebatas konten dislike aja unsub saja kalau gak suka ya dislike unsub kalau gak percaya ini gak problem buat gue jadi ini gue buat seorang jadi pada saat pertama itu waktu gue habis bilang itu gue sadar gue rebahan tuh gak sadar kayak virus jadi gini gimana boleh kayak gue tuh ngeliat pada saat lagi tiduran gitu gue udah 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 kayak lelah capek kayak haus bawaannya minta minum sampai tiga kali maksudnya tuh itu juga dibantu diingetin sama si dikasih minum dikasih minum dikasih minum terus tiba-tiba tuh kayak gue ngerasa dari kaki itu dingin dari kaki dingin dari kaki dingin pelan-pelan dinginnya kerasa menjalar gitu menjalar dingin banget kayak dingin 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 kerasa kerasa menjalar itu kerasa gitu pas sampai di jajah itu nesek kayak gimana kayak lu kalau dibekap gimana sih kayak orang ini apa namanya ditiban ini gua gelap nah tapi sebelum gua mau gelap itu gua melihat ada dua atau tiga sosok itu di depan gua itu tinggi yang satu itu hitam yang satu itu rada abu-abu atau putih gua gak tau tapi yang gua liat tuh rada kehitaman juga tapi abu-abu gitu yang satu hitam tinggi tinggi terus gua ngeliat yang hitam itu dangah ke atas dangah begini ah tiba-tiba kayak wah gede banget gede banget gede gede bukan seukuran manusia gak ini bukan manusia kalau saya bilang gua bilang dua terus akhirnya tiba-tiba gua langsung kayak di bawah itu kayak gua mendus kayak ini gua anggap mimpi ya kayak mimpi sebenarnya iya karena gua bilang ini mimpi gitu cuman kalau jadi ini sebuah mimpi lanjut aja lanjut aja nah apa gua naik naik ke atas nih tapi terserah lu percaya apa gak terserah ya cuman gua anggap ini mimpi cuman kalau dari kesaksian-kesaksian bahwa gua udah dianggap sudah udah disutupin udah disutupin semua iya iya kan karena itu kan iya udah 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 45 menit iya kita mikirnya udah gak ada kalau kalau itu itu gua mimpi tapi kok pada 45 menit gua enggak nampas dari jari-jari dan bener-bener udah gak bergerak gini semua ini anggap lah gua mimpi ini anggap lah mimpi ini bukan sebuah realita lah anggap aja begitu karena saya gak mau ini jadi jadi kayak fitnahan atau segala macam pada saat gua naik itu gua masuk kayak pusaran awan naik jadi awan tuh puter jadi atas gua tuh kayak angin tapi gak kenceng nah pada saat gua naik itu semua barang gua dingin gua ngerasain itu bagian gua dingin banget kayak gitu loh kayak gimana ya kayak otak lo enteng otak lo enteng ya gitu gitu tiba-tiba gua bukan masuk ke pusaran itu tapi disitu tuh kayak gua ngeliat kayak jadi kayak ini kayak kehidupan gua yang dulu gua zamannya masih kecil ada bro di kayak di flashback apa kayak kepikiran gua dulu gitu di muteran gitu dia kayak awan muter itu gambaran gambaran apa ya gambaran gua masa kecil gua tiba-tiba tiba-tiba gua tuh ngembus ke apa namanya tiba-tiba gua tuh ada di padang pasir aku udah rumput gua ngerasa itu rumput gua ngerasa banget itu rumput ngecek iya gua ngerasa ngecek rumput nanti nanti nah gak tau nih ini kena virus maaf temen-temen nah pas pada saat gua pas pada saat itu gua bikin gua masuk ke kayak apa kayak putaran awan itu ngeliatin gua itu jaman dulunya gimana apa yang gua lakukan gimana segala macem itu bawaannya sedih pengen manis gak tau kenapa tiba-tiba di kayak misalnya diatasnya itu gua kayak duduk atau gua berdiri di padang rumput kanan-kiri gua gelap kanan-kiri gelap jadi jalan-jalan yang terang itu cuman lurus doang secara logika lu kalau ngeliat cuma jalan yang lurus di center bukan saya kalau jadi kayak ada ukanya gua ngeliat itu lampu lurus aja tapi yang cahaya cuma lurus jalan-jalan doang cuman searah segede gua doang tapi kanan-kiri gelap tapi gua liat ada bukan bukan tembini tapi daratan gitu loh cuman gelap jalan gua gua pastinya secara logikal gua ngikutin cahaya cahaya bener itu perjalanan kayaknya gua tuh lama banget gua gak nyampe-nyampe lama gua jalan nah gak taunya pada saat disitu gua ngomongin tebing jadi kayak gini ini tebing ini meja ini tebing ini gua jalan di tebing cahaya itu kebawah bukan kesana loh kok ini tebing udah terus gua ngeliat nih tebingnya ini gua gua sendirian ke jurang kayak jurang kayak jurang nah terus gua ngeliat di ujung sana di ujung sana itu kok banyak orang narak kesini iya ya kan nah narak kesini itu gua pikir orangnya seukuran gua ternyata ini gua orangnya segini lu bayangin yang depan gua maju itu segini di tingginya ini gua nih bayangin bahaya nih di sini maaf teman-teman jadi gua tingginya segini cuang aja tiba-tiba gua tampil bilang hmm jalan lah itu rasa takutnya gua bukan main rasa takut gua itu di bawah anggap aja dong ya anggap aja dong karena dia Allah yang yang bawa saya di bawah itu perjalanan kurang lebih kayak lama banget kayak bener-bener bukan bukan sedang dua jam lama lama dan itu ngerasa angin itu musuh-musuh kayak jarum di sini jadi kayak bilang paling jarum atau lu naik motor hujan nah perinnya kayak begitu nggak ada apa-apa tapi angin itu lu masih dipegangin tuh tadi gua masih dipegang begitu tuh pedih muka tuh pedih jadi kok begini ini tangan jadi tangan masih bisa bergerak jadi di sini dipegang begini gue perlihatin wajahnya itu kayak pucat pasir tapi wajahnya nggak begitu bisa diingat kayak sulit untuk diingat nggak tau ya gimana cara ceritanya pokoknya udah pas gue bilang saya haus saya ingin minum saya haus tiba-tiba lu ngomong-ngomong orangnya tadi itu tiba-tiba apa namanya itu orang itu kayak berbelok ke arah kanan gitu duduk aja pas ngomong tidur aja langsung belok turun dia taruh gua disini dia ngomong sepatah-katapun cuma dia ngasih mangkok dilempar ke gua mangkoknya itu gedenya itu segininya semuanya ya gedenya gede lah tapi mangkoknya batu gitu loh bukan kayu tapi batu tapi mangkok udah bisa ambil gue gak mau dong karena baunya anis kental anis maunya mau gitu dosinya belum oh belum gue disuruh ambil suruh minum katanya kan gua haus iya gue gak mau gue diem ini gua udah mati jadi gua disitu berpikir gua udah mati gitu loh udah mati gua udah mati atau gua gimana jadi disitu gua tuh lupa sama semuanya bro lupa apa tentang kehidupan gua jadi apa namanya gua gak mau minum gua biasain untuk apa namanya gak gua gak mau ngomong ke orang itu tuh saya gak mau minum saya gak mau saya gak mau dia pakai jari pakai jari pakai jari itu masuk ke mulut gue ini mau gak mau gue manet nancep sekarang lembus 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 dikasih minum eneknya gimana bro rasanya itu yang namanya kayak lu minum nanah aduh ibarat ya kental barah gua gak ngeliat orang-orang segala macam yang apa katanya kalau menurut kesaksian yang lain bahwa disiksa segala macam gua gak liat cuman gua disitu mungkin gua liat tapi karena mungkin karena gua ada sosok tapi gak ada gelak gitu-gitu ada beberapa gitu-gitu kan wih terjun ada tapi gua gak tau itu siapa itu bagaimana tapi kayak gua itu gua disuruh fokus untuk di gua pada saat jari dia ngancep disini diminumin gua bingung salah gua apa saya merasa saya gak salah habis itu udah dibawalah saya saya tanya itu sungai apa gak dijawab di dalam lagi untuk ini sejam dua jam itu sungai apa gak dijawab itu sungai apa ada suara bukan dari dia tapi suara gak tau siapa sampaikan kepada mereka ke siapa sampaikan kepada mereka gua masih gak peduli sama suara ini karena gua fokus sama yang ini berapa kali tiga kali empat kali sampaikan kepada mereka saya tanya ini sungai apa kayak gua lagu terus dengerin suara ini siapa tapi suara sampaikan kepada mereka pada saat gua ngeliat begitu ke dia ini sungai apa tiba-tiba gua kayak diliat sama dia dengan mata merah bukan matanya matanya kayak marah gitu gutha dia teriak gutha gua langsung kayak kayak dibuang gitu kayak dibuang kemana ke gua gak tau kemana pokoknya kayak dibuang gitu tiba-tiba gua langsung kayak masuk terus gua bangun tiba-tiba gua bangun itu posisi gua ditutupin ditutupin karena dulu katanya gua gak tau pas cerita itu luan lo cerita itu luan lo udah saat gua bangun itu gimana gua lagi yang gimana gua lagi keluar lagi di luar iya lagi di luar oh lagi apa mobil apa lagi nyari ini ya mobil jadi gua bangun si siapa anak-anak si anjar tiba-tiba kaget semuanya gua tuh dilempar yang gotong gua ngelempar bukan pake tandu tapi pake tangan ngelempar oke berarti berarti pas lu dilempar itu lu sadar sebelum dilempar tapi gua bangun dulu mereka kan diangkat belum enam belum empat maksudnya mau dibawa ke depan katanya mobil gak ada nah pas diangkat itu tiba-tiba gua bangun mereka otomatis kayak yang ngelepas gitu masuk si ganjar katanya ngelepas panik bakabur nah disitu gua masih lupa gua masih gua masih inget sedikit-sedikit tapi gua lupa semuanya bini gua aja gua lupa semuanya gua lupa apa gimana gua lupa gitu nah tadi pada saat lu muncul kayak gua inget lu gitu loh iya ini gua kenal dia doang gitu kayak gitu kayak kok apa karena zaman dulu atau gimana apa gimana gua gak tau nah disitu yang gua ceritain sempet apa ya kayak ini person mungkin kan gua ngelakuin kan gua ngelakuin kan gua ngelakuin ini kayak bantuin anak-anak yatim segala macem sholat dan gua menghilangkan ego gua gua ikhlas segala macem gua gua tahu gua bagaimana gua mungkin Allah ngasih kesempatan atau memberitahukan oh iya si ganjar sama bajel itu kan lagi minum segala macam sungai gutha gua cari di google disuruh cari sungai gutha coba sungai gutha itu apa coba cari aja sungai gutha iya ini dia adanya di hadis nih adanya di hadis iya adis itu adanya apa barang siapa yang meninggal dunia sebagai seorang pencandu khomar khomar itu yang mabukan kelak Allah akan memberikan minuman dari sungai al-gutha ada yang bertanya apa yang masuk dengan sungai al-gutha beliau yang bau kemaluan mereka yang bau kemaluan mereka itu menyiksa penghuni neraka ikuti dari sudah kenapa gua ngalamin itu kalau pandangan lu gimana kalau pandangan gua ya karena kejadiannya pas sebelum lu menisuruh itu kan emang lu kan lagi kesel sama mereka itu kan jadi kenapa gua ngalamin mungkin kesan mungkin itu dikasih tau iya ini kayak begini apa bukan mereka ya dia gak tau ya kan orang mereka yang minum ya tapi kayak gua disuruh kasih tau ke mereka beritahu kepada mereka beritahu kepada mereka tadi 4 kali beritahu kepada mereka nikmat emang minuman merasa kayak lu merasa enak nyaman segala macem apa ya sih yang lu inginkan di hidup ini tanya sama lu sebagai orang awam apa yang inginkan di hidup kebahagiaan apa yang lu dapat kebahagiaan kita mau makan punya duit kita mau kita makan punya duit kita mau belanja punya duit kayak gitu lah paling apa lu gak bahagia jika lu gak punya duit namanya lu gak bersyukur dong apa yang ini diberikan kepada Allah lu masih bisa hidup lu bisa menikmati duniawi ini lu masih lengkap wajah lu gak jelek jelek banget lu sempurna lu bisa bicara lu bisa melihat lu bisa bernafas lu bisa segala macem tapi lu gak bahagia pada saat lu gak punya duit namanya lu gak bersyukur dan itu dicamin banget itu dari kalimat ibrahim ayat 7 itu jika kau bersyukur pada Allah maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih dengan menambahkan nah bukan berarti duit aja tapi kenikmatan kenyamanan hidup damai ketenangan solat gak sampe satu jam gak sampe 10 menit kalau digabungin sampe satu jam enggak juga lu bisa main game segala macem habis berjam-jam lu ngobrol sama temen lu sama berjam-jam lu cuma minta waktu 10 menit aja dari situ makanya saya bilang nah mulai dari situ lu tau gak kalau gua gak tidur 7 hari 4 hari gua gak tau ya kemarin udah lu ngilap disini gua gak tidur ya mas gue dateng sore-sore tuh bukan sore yang lu ngilap disini iya mas gue ngilap itu lu gak tidur kan lu gak tau kan lu tidur lu gak tidur itu jadi mungkin karena gua udah pernah itu terjadi rasa kantuk gua dihilangin kayak gitu 3-4 hari ini gua gak tidur makanya gua sekarang jadi kayak lebih ini iya terus nanti mulai tidur terus tiba-tiba misalkan kayak gua jam 10 tadi nih gua tidur jam 10 aduh gua takut gak sholat jumat gua gak mau tidur tiba-tiba gua tidur ada yang bangunin aja sholat sholat pas gua bangun jam setengah 12 jam sholat ya iya itu gak ada yang bangunin akhirnya gua mandi jam 12 gua langsung jalan alhamdulillah masih bisa dengerin ini banyak mungkin orang-orang yang tidak percaya asas cerita gua bahwa dianggap bahwa karena memang karena gua youtuber iya dengan begini tiba-tiba langsung ah aduh lagi cari sensasi loh aduh lagi cari konten nih eh konten banyak gak usah ini ini juga desakan dari lu gak ini iya ini bagus kan dengan kebaikan juga buat pengingat buat teman-teman semua tentang bahayanya Homer ya dan semuanya nih teman-teman jadi gua gua cuma ngingetin dan ini realita dan tapi kenapa gua yang ditutup disini jadi dia tahu ngerasain bagaimana pedihnya sakitnya itu karena gua udah masih ibaratnya tapi gua udah sakit dan itu setengah jam kemudian itu gua bangun ngomong setengah jam 45 menit lah tapi yang gua alami disitu itu itu berhari-hari brother lama lama itu berkesan kayak berhari-hari itu bukan kayak cuma pengajar berhari-hari dibayangi kok gua lama banget kayak pas semenjak kejadian itu lu nyampein gak ke mereka mereka berdua setelah seminggu kemudian baru baru nyampein dan kayak gini tiba-tiba gua kayak tahu rumahnya si janjang gimana terus rumahnya si liang bagaimana ya liang ade lu sakit enggak bang sehat sakit ade lu kejang-kejang gua dimimpiin kekejang ditelepon gak punya bener dan masuk rumah sakit kenapa kejang-kejang kayak gitu contohnya nah itu kan dimimpiin gua ya kenapa jadi kenyataan ya dan sekarang si liang lagi pulang pulang urus ade nya nanti kembali lagi gua bilang kok itu dimimpiin gua jadi kayak gua dikasih kasih kasih tauin tentang kehidupannya danjar kehidupan orang-orang yang ada disini segala macem nanti akan bagaimana bagaimana itu terjadi mungkin ini bukan sesuatu yang dianggap ah lu mistis terserah deh ini bukan mistis bukanlah apa ya terus sendiri menyaksikan gua udah gak nafas gua udah dan gua gak ini bawa itu bukan satu dua orang bawa maulisah gua dan itu beberapa orang ini jenis spiritual kalau bilang jenis spiritual nah terus apa yang gua lakuin pada saat gua begitu apa gua harus ngasih tauin kalau lu yang mau gua lu jangan ngerasa kecewa sama lu babang gua gak kecewa misalkan lu bilang gitu iya lu lagi kecewa pada saat lagi gagal lu nyangko lu ngomotor tapi lu merasa kayak begitu berat iya lu lagi dikasih ketinggapan banyak yang di bawah lu terus dan yang kedua kenapa gua gak tidur itu kayak dihantuin rasa takut gua kalau gua tidur gua lewat gua gak mau kayak ke tempat itu lagi gua gak mau kemukulang lagi iya ada setaku beropi gitu kan itu yang bikin gua jadi kayak apa insomnia ya susah tidur sampai saatnya masih terbayang itu dan gua susok hitam tinggi itu siapa gua gak tahu satu satu ada abu-abu ya satu hitam dan itu tingginya itu tinggi 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 bacaan komen gak apa podcast bareng Habib Bahar bin Smith kapan podcast bareng Habib Bahar ini banyak yang banyak yang ini kayaknya apa yang dilalu mirip sama Habib Bahar mungkin dari cara penyampaian yang kali ya gimana mungkin mungkin tapi ini gue gak mau namanya mau bikin-bikin cerita yang ganda untuk terlihat yang begini satu ada saksinya iya saksinya juga bukan satu tapi lebih banyak dan orang-orang disini juga saksi gue bagaimana bagaimananya dan gue sempat lupa segalanya makanya gue gak aktif dua minggu tapi sekarang gue udah mulai inget oh iya gue ada zoom di youtube ada zoom gue pernah masuk di zoom sini gue mulai inget segala macem gue bener-bener lupa jadi masih banyak yang lupa tapi gue merasa mungkin mungkin minum minum atau apa atau main pempuan atau gimana-gimana 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 nyele emang gak ada ya nyele emang gak ada mungkin dulunya kalau itu bang ada dulunya jadi diperinyatin itu nah disitu gue lagi mikir kenapa gue yang ngerasain padahal kan gue gak ngelakuin sekarang ini tapi gue mesti menceritakan ini lo pedihnya kayak begini gue tolong sampaikan kepada mereka pedihnya seperti ini masih mau minum masih mau minum masih mau minum dan gue kayak dikasih kelebihan untuk bisa menghafal lo kaget gak setiap ayat gue sebutin segala semua oh iya itu ya kan itu nyambung dan dibuka surat ayat surat 6 ayat 6 gue lahir bulan 6 eh tanggal 6 bulan 6 6 Juni dan gue buka surat 6 ayat 6 sesuai gak apa yang gue lakukan ya tentang generasi itu ya generasi ke generasi jadi orang yang gue bantu keluar masuk baru lagi keluar masuk baru lagi keluar dan ini belum kelar dan keluarnya itu juga bukan karena kita tapi karena mereka sendiri karena mereka ego karena mereka gak mau gue tegur keluar dan generasi ke generasi terus coba buka surat 6 ayat 6 buka surat 6 ayat 6 gue memberikan sebuah tempat kediaman juga disini segala macam dan apa namanya Allah akan memberikan gimana sih bro bacanya boleh apa namanya akan diberikan sama Allah generasi dengan generasi yang baru ini ini yang kita udah bahas juga nih yang spill bulan pengelahir ini alat 6 ya setelah 6 ayat 6 tidaklah mereka tidaklah mereka tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan padahal generasi itu telah kami tegukan kedudukannya di bumi yaitu kedudukannya yang belum pernah mereka kami berikan kepadamu tentu saja kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka Allah curahkan hujan dan sungai-sungai di bawah mereka apa itu rohani untuk berubah yuk sini gua kasih rezeki gua bantu supaya lu bisa membangun rezeki curah hujan kan rezeki oke dan dibinasakan sama Allah karena dosa-dosa mereka sendiri kenapa karena mereka masih ego dia masih menutupakan kebenaran ya gak tau ya bukanya dia masih ego segala macem dan Allah memberikan generasi baru generasi baru dan jangan capek terus terus maaf ada satu dua tiga orang yang akhirnya mereka gabung untuk ngejatuhin saya padahal mereka bertiga ini bertemu ketemu ini karena gua tanpa gua mereka gak akan temuk ya kan bahkan ada yang menikah pun diantara gua karena disini juga coba kalau dia gak disini gak menikah mungkin ya makanya mereka masih gak sadar makanya kenapa rasulullah jadi benci dulunya bahkan gua ngerasain kenapa rasulullah itu dibenci di apa namanya dilempan kotoran ini segala macem dianggap orang gila segala macem nah jadi gua ngerasain disini iya ya kita ngasih sesuatu hal yang baru kita ngasih sesuatu sebenarnya ilmu tapi banyak yang gak terima dan dianggap lo orang gila dianggap lo ngarang ngarang dianggap ngarang buat-buat menjual jualan ah jualan apa namanya jualan anak lati jualan kita menjual benar kita menjual jualan jualan kopi tadi jualan indomie nah demikian saudara kesemuanya kita sudah dengar bersama cerita yang dialami oleh saudara Andre ketika mengalami mati suri ya dan di dalam kisah tersebut memang disitu ada penampakan wujud dan kemudian juga ada mendengar suara ya namun itu tidak dapat kita buktikan siapa sesungguhnya wujud yang kelihatan ataupun suara yang didengar namun pada intinya disitu ada satu pesan kebaikan ya terutama kepada orang-orang yang suka mengkonsumsi minum keras ya dan artinya apabila itu dilakukan maka konsekuensi atau hukumannya seperti yang tergambar yang dialami oleh saudara Andre ya artinya itu adalah merupakan suatu balasan atau imbalan terhadap orang-orang yang suka minum minuman keras dan yang paling penting disini adalah kita bisa melihat perbedaan ya kisah kisah para murtadin odong-odong yang setiap hari disuguhkan terutama oleh si usup menuk bulu ya itu sangat jauh berbeda dengan apa yang diceritakan oleh saudara Andre tentang pengalaman spiritual yang mana kita sebagai umat muslim tentu untuk membuktikan atau mengambil satu kesimpulan terhadap apa yang dialami khususnya dalam dunia spiritual itu tidak bisa berbeda dengan para oten-oten mereka mereka seakan-akan dapat membuktikannya secara nyata dan tentu hal tersebut sangat mustahil bagi kita umat muslim karena tidak masuk logika nah demikian saudara aku semua mudah-mudahan apa yang sudah pengalaman yang sudah diceritakan saudara Andre di hadapan kita bersama ini juga dapat untuk intro peksi diri kita masing-masing ya terutama agar menjauhi hal-hal yang nyata sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih atas segala perhatiannya dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum